Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Lebaran sama keluarga besar keberadaan Nadia dicari tudingan Rizky DA terlantarkan istri benar Unggahan terbaru Rizky DA mendadak jadi sorotan Alih-alih foto keluarga besar saat Lebaran diajak Rizky DA kini Nadia nelangsa tak nampak dalam foto tersebut Melansir laman Instagram Rizky DA suami Nadia Mustika ini tak ketinggalan merayakan hari raya idul pitri bersama keluarga besar Dalam postingan Instagramnya Rizky bersama keluarga kembarannya Rido Syafarudin terlihat semeringah dalam foto keluarga Mereka terlihat kompak dalam hal berpakaian yakni mengenakan atasan warna kuning putih yang dipadukan dengan hijab warna kuning bagi perempuan Rizky juga tak ketinggalan menyampaikan selamat Lebaran mohon maaf lahir dan batin Postingan Rizky langsung ramai di komentari warganet Namun rupanya warganet mempertanyakan keberadaan Rizky Nadia Mustika Rahayu bersama putra mereka yang masih baik Bayhaki Syakir Ramadan Bahkan ada netizen menyebut Rizky tega karena tak mengajak Nadia dan baby Syakir dalam momen lebaran Di tuding, Rizky sempat menelantarkan Nadia dianggap warganet benar adanya Sama seperti Rizky DA, unggahan terbaru Nadia mendadak jadi sorotan Alih-alih foto keluarga dengan suami Kini Nadia nelangsa pamer foto dengan anaknya sendiri Entah apa yang ada di pikiran Nadia Yang jelas unggahannya langsung menuai pro dan kontra Banyak netizen yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kecil Nadia dan Rizky DA Akademi Takpelah postingan tersebut langsung digeruduk oleh netizen Dalam unggahan foto tersebut Nadia tampak sendu menggendong anaknya Syakir seorang diri Kecupan dikening Syakir jadi gambaran beta Nadia bahagia Dengan kehadiran Syakir di keluarga kecilnya Sedangkan dalam keterangan fotonya Nadia menyindir soal perasaannya terhadap Syakir Unta yang doa terbaik bak terucap selama napas dari hidupnya Barangkali aku pernah terperangkap dalam pertanyaan-pertanyaan Barangkali aku juga pernah merasa bimbang untuk terus melangkah dan berjuang Tapi sekarang aku paham Aku dikuatkan karena aku sedang disiapkan untuk menerima berkah kebaikan Dan berkah kebaikan itu bernama bayi haki Syakir Ramadan Terima kasih Syakir telah memilih ibu dalam rangkaian gerbong takdirmu Terima kasih Tuhan telah menyematkan Syakir sebagai jawaban doa-doa malamku Masya Allah, Tabarakallah Tulis Nadia Senduk Nadia isyaratkan berpisah Sementara itu sebelumnya Nadia sempat mengisyaratkan perpisahan Ia juga membagikan postingan tentang trauma akan cinta dan ketakutan pada masa depan Hal itu diketahui dari ungkahan Instagram Nadia Mustika Pada 11 Juni 2021 Dimana ibu satu anak itu sempat mengisyaratkan kegundahan hatinya Nadia secara tersirat meyakinkan diri bahwa ia akan menemukan sosok yang lebih baik dari pasangannya saat ini Tertulis pula soal luka dan trauma yang ia rasakan Karena mencintai seseorang yang diduga ditunjukkan untuk Risky de Akademi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton